Halo, apa kabar? Halo Sekarang kita di acara Kobang Koko Abang Mabok Jadi kalau siapa? Kobang 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 beda Beda nih bang Kita buat seru-seru aja nih Ini kan harus mabok dong Kalau merah kan berarti apa? Waduh Tadi gue ngomong darah Yesus Jara gagak gitu Jara gagak, mantap Jadi gak salah kan Kalau obrolan orang mabok biasanya selalu ngelantur gitu Enggak Jangan mabok, justru mabok biasanya gue bener kadang bang Gue kalau mabok sange sih Sama sih Jadi kan kalau apa ya orang mabok sange ya Mabok sange ya Kita bahas yang sange aja Kemarin kan ada Vanessa Angel 80 juta 80 juta Itu dia ketangkap prostitusi Itu warganya pada bully tuh gitu Karena Emang iya? Jujur gue gak ikutin Gak terlalu ngikutin sih bang Gue tau ya itu Apa namanya Dibully tau Cuma gue gak tau dibullynya kayak gimana ya Emang parah banget ya bang Pak instagramnya dibully Oh karena masuknya human trafficking kali ya Nah tapi tadi kemarin ada germuknya dia Jadi ketangkep Sama dia melanggar ITE gara-gara gambar apa ya Oh Oh Gue kan sering Berseluncur di web-web underground nih bang Oh iya Gue pernah ngeliat tuh Selentingan berapa detik lah Video yang di kamar mandi Tadi Henry Worshuffle Ya tapi kata itu bukan dia Itu gue tau tuh Ya cuman namanya Judulnya itu mulu Dia lagi-dia lagi Gak tau sih mana atau engga Cuman ya Uyih mantep juga gitu kan Tapi yang baca Vanessa Angel ya Meskipun dia udah dipenjara nih Kan dia dipenjara berapa bulan ya 5 bulan ya 5 bulan Pas dia bebas dapet job Eh iya loh jobnya dimana-mana loh Tadi pas gue baca itu Dia dipenjara nih Keluar penjara Dapet job FTV well Masuk TV Iya FTV langsung syuting dia Abis itu juga dia syuting di ini Sepet apa ya Dia abis keluar penjara Dibuat ke Bali itu Gua ngerti Gua ngerti Gua ngerti Kan kalo di Instagram udah searching tuh Ada kan gambar orang nih Dia mau Vanessa Angel Jadi dia Sopirnya yang kalo kita safari di Bali Apa itu Intinya itu kan Iya itu Iya iya Bawa Bawa Vanessa Angel gue bilang Wah ini Maksudnya dia syuting Tapi tetep aja nih Netizen Masih bully dia Abis yang bully dia Abis itu juga ada Netizen yang puji dia Wah aku makin cantik Makin seksi Makin aplik Ini setelah Dari penjara nih ya Dari penjara Iya Tadi itu gue liat nih Instagramnya Rizpo Nah Di Instastory Bentar lagi akan live Shopee Shopee men Sama Vanessa Angel Vanesa Angel Lu set gue Lu set Lu set Lu set Lu set Gue di pegang tangannya Aduh Konak 3 hari kali Hahahaha Lu sangengan bangsa Hahahaha Jadi udah minum gini kan Gini Halus juga Haril Sukses Abis Bikin Skandal Ngewe Ngewe Emang artis top Brigitte Siapa lagi bang Tapi agak lamaan Lu si Haril Lu penjara Agak lamaan baru itu Iya Abis itu si Badi Kayak si siapa Roger Bidganuwarta Sekarang juga Lu keluar di penjara kan Tapi Ya Gitu-gitu doang mbak Karena narkoba Iya Iwake juga agak kurang Kalo narkoba tuh Ya gitulah Kalo prostitusi Cepet Cepet Makanya Seiful Jamil Gatau nih Nah Belum tau aja Keluar jadi Menteri Pertahanan Hahaha Mbak Pertahanan anjing Bangsad Ngeri banget Makanya tadi si Vanes Angel Gila gue bilang Salut gitu kan Dia ibaratnya udah Orang ngecat dia jelek Coba ya Ibaratnya gitu Racur lah Karena ya kan Eh Tapi Dia nerima gak sih bang? Terima Terima Tapi makanya Pas gue liat di Instagram Dia santai aja Malah ada yang foto senyum Dia lagi pakai Pas di Bali Iya Berapa kali gue pernah Stalker Tipikal Cina Stalker Gak tau sih semua Kayaknya Gue pernah stalker Instastory nya Dia kayak Suka nge-mention Terbukti Yang mana temen Yang mana bukan Kurang lebih Kurang lebih gitu lah Ngomongin gue gak tau Ngomongin Intinya gitu lah Kayak Mana yang temen benar-benar temen baikku Kayak gitu lah Berarti emang Dia berima Cuman ya Bayang temen-temen yang ninggalin juga Emang brengsek Tapi ya salut aja Salut-salut Gue respect sih Itu keren banget Keluar dari penjara Bisa sukses langsung gitu kan Cepet loh itu Naiknya Kalo gue mah belum tentu banget Iya makanya Jadi kalo misalnya lo Kasus narkoba ya Jangan Kayak masuk penjara lah Kalian lu lu pasti Iya bener Udah lah yang sehat-sehat aja Ini Alkohol Alkohol Intinya apa intinya nya? Vanessa Angel apa nih? Vanessa Angel Respect 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 mulu anjing Apa nih? Intinya apa? Ya maksudnya Masa dulu orang berbuat seks Terus biar terkenal? Engga Intinya itu Vanessa Angel tuh ya Dia meskipun dibully Aku udah dapet nangkapan dia meskipun dibully ya Dia bodo amat dah Pokoknya dia mau Ada yang bully dia Ada yang dukung dia Dia udah keluar dari penjara Ada yang ngapain dia Lancur apa dia? Dia ngapain dia Dia tetep berkarya Iya sate aja dia Tapi emang dasarnya nerima dulu dia Emang keren gitu makanya Terima Makanya dia tuh bukan tipe Artis yang Peduliin Comment netizen Iya Soalnya kalo peduliin comment Emang Emang keren ya Juga mau apa jadi lupa loh Sekarang Ah lupa gue Entor lah Oh iya iya Dia mah Cuek aja sekarang Kayaknya cuek Cuek aja dia Sama omongan netizen Apu segala macem Yang penting kan Jangan ketahuan lagi Iyalah Hahahaha Hahahaha Ya intinya kalo Hahahaha 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 Gua siapin itu Hahahaha 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 Intinya jangan bos bos hidup lah Nah Ya maksudnya dia kan gaya hidup kan Dia ada kreditan gitu Dan biasanya kalo artis cewek Dia harus cewek kan Harus Penanggulan lebih Wah gitu Ya kalo enggak gimana cara ngejual badannya bang Ya beda sama pelawak Ibaratnya kayak pelawak kayak kigil kan Nanti gak usah mewo-mewa Ibaratnya kayak baju Kan kalo cewek lebih berat coi Iya beneran Ih tas balenciaga gitu kan Waduh Iya balenciaganya Mahal-mahal Gas Uchi Hermes Biasanya biasa aja lah Gue punya uang 100 juta Gak tau sih Belum pernah sih seperti gitu Hahaha Mungkin kalo udah punya duit 1M Itu mungkin ngerasain Hahaha Yang dibakain waktu kita masih apa Hahaha Mas kasih gembel kan Main cewek Kayak 70 Udah punya duit Naik yang 300 Iya bertahap kan Duit makin banyak Nah kita naik yang 100 ribu kan Iya Yang kayak di kabel itu ada 600 Iya kan kalo kayak pengusaha gitu kan Kayak dulu gue kan Jadi wartawan nih Gue narasumber gue dulu Sehari aja pendapatnya berapa? Ratusan juta Serius lu? Iya ada Narasumber? Berita apa? Yang acara mancing Jadi dia tuh punya Punya Usaha Kayak makanan gitu ya Sambel Pokoknya pendapatan dia itu Bisa seratusan juta Itu masih kecil Kenanya Itu bak Itu sama hubungan dengan narasumber Iya ibaratnya Seharinya berapa-berapa ratus juta Gimana sebulan Berapa yang? 80 juta bagi dia buat ngewek Iya iya Harusnya kecil kan Seharinya cepet Ibaratnya ketukul Dulu satu yang bisa 30 juta Iya Sebulan berapa itu Dia mau Iya Dia mau pakai perawan 70 juga Balik duitnya Enak ya Makanya Ya udah lah Mungkin yang itulah Kita ngomongin prostitusi art sih Bukan Vanessa Angel Tapi Vanessa Angel dipatokan Karena masih baru-baru Iya karena Satu Respect juga sama Apa yang sudah terjadi Sama Vanessa Angel Meskipun yang dilakukan Ya Tidak patut dicontoh lah Sebenernya kan Tapi ya itu hak kalian masing-masing Ihh Tuang aja ngomongin terus Tapi Iya Di luar itu Mantep sih Gue respect Karena Tindakan dia setelahnya Dia mengakui Dan dia tetap berkarya Itu keren Iya Dan dia tidak Omongan orang gak dipikirin Iya bener Iya maka lu mumpah Oh apa Kayak pelukis nih Pelukis Dia dengerin omongan orang Dia bakal melukis lagi Itu lukisan gue jelek lah Orang masing-masing Sudut pandangannya juga beda-beda Emang orang mikirnya Ini Orang mikirnya apa Kan beda-beda Ini dia gitu kan ya Iya Nanti ya Pembicara kita ya Bursa dia ambil hati lah Ya ini mah cuma Bursa Orang mabok ngomong gimana Makanya Koko abang mabok ngomong Iya orang mabok ngomong ya gimana Iya 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 Bisa kita mau bahas apa Kita gak tau ya Ya sekelibatnya kita Pas lagi minuman aja Iya Kalo ada yang mau nyumbang minuman Bisa ke Nah Mana lah Dintar lah Kita DM ke Instagram kita Dintar ada di bawah Gitu aja deh Yes dulu lah Iya Toh Dintar Bukit 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 Terima kasih.